Hello parents! Anak-anak memang belum memiliki pemahaman yang sempurna akan baik buruknya suatu hal. Hal inilah yang menyebabkan para orang tua memberikan sejumlah aturan dan larangan bagi anak. Tentu saja untuk tujuan yang mulia, yakni agar anak dapat berjalan di jalan yang benar dan terhindar dari marah bahaya. Akan tetapi tidak semua hal perlu dilarang orang tua. Laranglah anak pada hal yang terbukti akan membahayakannya, hal yang memberikan dampak buruk pada kehidupannya, dan pada hal yang tidak sesuai dengan keyakinan dan ajaran yang parents yakin di kebenarannya dan parents teratkan di dalam keluarga. Hal ini dikarenakan terlalu sering melarang anak akan berdampak buruk terhadap perkembangan psikologis anak. Nah, pada edisi kali ini dunia parenting akan membahas akibat yang akan terjadi pada anak jika parents terlalu sering melarangnya. Apa saja? Yuk disimak parents! Eits, sebelum dimulai jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar dunia parenting semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. Nyalakan juga tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan seputar pengasuhan selanjutnya. 1. Anak takut mencoba hal yang baru Semua hal yang baru adalah hal asing yang tentu kita memiliki keraguan untuk mencobanya. Dibutuhkan keyakinan dan rasa optimis yang kuat untuk menghadapi sesuatu yang baru tersebut. Namun, bagi anak yang terbiasa dibesarkan dengan penuh larangan, mereka akan lebih tidak siap dan tidak yakin dalam mengambil resiko. Sebagai contoh, saat ingin mencoba keahlian baru seperti memanah, anak akan takut mengambil resiko terkena anak panah ataupun salah sasaran dalam memanah. Bahkan anak yang terlalu sering dilarang, setiap kali akan mencoba hal yang baru, ia akan mencari-cari alasan yang relevan dengan larangan yang sering dilontarkan orang tuanya agar ia tidak jadi menghadapi hal baru tersebut. 2. Sulit mengambil keputusan Jika terlalu sering larang anak, dampak buruk lainnya, ialah ia akan menjadi takut dan sulit dalam mengambil suatu keputusan. Saat ingin mengambil keputusan, ia akan mengingat-ingat perkataan dan larangan orang tuanya. Ia menjadi khawatir apakah keputusan yang akan diambilnya sesuai dengan harapan orang tuanya atau justru sebaliknya. Ia juga takut keputusan yang akan diambilnya tersebut akan dikomentari oleh orang tuanya. 3. Anak menjadi was-was dan bersikap pasif Orang tua yang sering melarang anak akan sering menyoroti kesalahan anak bahkan untuk hal-hal yang kecil sekalipun. Ibarat sedang mewarnai, keluarga sedikit anak sudah kena tegur. Hal ini menyebabkan anak menjadi merasa was-was. Terlebih, jika setiap kesalahan yang dilakukannya, anak akan mendapatkan hukuman. Maka anak akan mencari aman dengan bersikap pasif. Anak menjadi takut melakukan suatu hal karena merasa takut salah. Ini membuat anak menjadi melakukan sesuatu setelah mendapatkan instruksi dari orang tuanya. Tentu saja hal tersebut membuat anak menjadi kurang inisiatif ya parents. 4. Tidak percaya diri Jika anak terlalu sering dilarang, ia cenderung menjadi pribadi yang tidak percaya diri dalam mencoba hal-hal yang baru. Hal ini dikarenakan anak menjadi ragu akan kemampuan yang dimilikinya karena jarang mendapatkan kepercayaan dari orang tuanya. Berilah anak kepercayaan untuk mencoba hal-hal yang baru, namun tetap dampingi dan awasi anak agar ia tetap berhati-hati. Nah itu dia parents, akibat yang terjadi jika terlalu sering melarang anak. Tapi bukan berarti tidak boleh melarang anak ya parents, karena anak-anak perlu diberikan aturan sebab mereka belum memiliki pemahaman yang sempurna, akan baik benar suatu hal ataupun resiko-resiko yang akan dihadapinya jika melakukan suatu hal. Berilah mereka kepercayaan dan tetap dampingi mereka di setiap proses belajar dalam kehidupannya. Semoga anak-anak kita dapat tubuh menjadi pribadi yang semakin baik ya parents. Sekian. Selamat menikmati.